...batalkan pergup larangan motor melintas di jalan MH Tambrin, Jakarta Pusat. Pencabutan pergup ini menurut Kepala Birohukum dan Humas Mahkamah Agung karena adanya pertimbangan dari Majelis Hakim untuk menata ulang tata ruang lalu lintas di ibu kota. Juga karena pembatasan ini melanggar hak asasi manusia. MA meminta Pemprov DKI Jakarta membuat peraturan baru yang dapat memberikan keadilan bagi pengendara motor tapi juga memperhatikan ketertiban dan keselamatan pengendara. Agar pemerintah DKI memberikan aksesibilitas bagi pengendara motor sehingga jalan Tambrin, Bundaran AI, Bundaran Air Mancur sampai Merdeka Barat itu yang menjadi ikon Jakarta nampak tertib. Sementara Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji peraturan baru pasca putusan MA. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan lakukan rekayasa jangka pendek sampai ada peraturan baru soal tata tertib motor di jalan MH Tambrin. Ini yang lagi dikaji, karena kita nggak mau nanti maksud kita baik untuk mengembalikan rasa keadilan, tapi nanti dampaknya malah munculnya kebingungan di masyarakat dan kesemrautan baru. Jadi kita akan betul-betul tata, tapi kita bisa pastikan sekarang dengan keputusan dari Mahkamah Agung bahwa motor akan kembali ke MH Tambrin. MA menegaskan keputusan ini butuh masa transisi, hingga ada peraturan baru. Hingga selasa siang, motor yang melitasi jalan MH Tambrin hingga jalan Merdeka Barat masih ditilang polisi. Tim Liputan melaporkan.